Pemerintah Lahar Resmi Miliki Raja Definitif Wali Kota Ambon di Cerlohenapesi secara resmi melantik Kepala Pemerintah Negeri Lahar Terpilih, Rivaldi Ashar Mewar, masa jabatan 2019-2025 bertempat di Balai Kota Ambon pada Senin 23 September 2019 pagi. Acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dari penjabat sementara kepada Kepala Pemerintahan Baru berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota No. 702 2019. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi dalam sambutannya mengatakan khusus untuk negeri-negeri adat yang ada di Kota Ambon, maka pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah nomor 9 dan nomor 10 yang mengatur mekanisme pemilihan raja atau kepala pemerintahan pada negeri adat. Oleh karena itu, selaku Wali Kota dirinya memastikan bahwa proses pemilihan pada setiap negeri adat yang ada di Kota Ambon tidak akan pernah diintervensi oleh pemerintah Kota Ambon dalam bentuk apapun. Hal ini untuk memastikan bahwa mekanisme yang berlangsung dalam proses pemilihan telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah daerah nomor 9 dan 10 tentang negeri adat. Untuk itu dirinya selaku Wali Kota mengajak seluruh masyarakat khususnya di negeri laha untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada raja atau kepala pemerintahan yang baru saja dilantik untuk memimpin negeri laha periode 2019-2025. Saat ini kata Wali Kota, negeri laha secara resmi telah memiliki kepala pemerintahan yakni seorang raja yang diangkat melalui rapat bersama seluruh pemangku kepentingan negeri laha. Untuk negeri-negeri adat seperti ini, pemerintah daerah secara tegas menaturnya di dalam peraturan daerah nomor 9 dan nomor 10 yang mengatuk tentang keberadaan daripada sebuah negeri adat. Mekanisme pemilihannya, bagaimana tata jalan dan sebagainya, itu diatur di dalam semangat peraturan daerah nomor 9 dan nomor 10. Siapa yang berhak untuk menjadi raja, siapa yang berhak, siapa yang tidak, itu semua diatur secara jelas di dalam peraturan daerah itu. Nah, karena segala sesuatu sudah diatur secara jelas, dan ini negeri adat, oleh karena itu pemerintah kota sama sekali tidak pernah mau mengintervensi, apapun juga untuk menentukan siapa raja dari negeri-negeri yang ada, negeri-negeri yang ada. Sama sekali pemerintah kota tidak mau intervensi. Pelantikan kepala pemerintah negeri lahat terpilih rival di Ashar Mewar yang sempat tertunda beberapa kali, akhirnya dapat dilaksanakan, di mana proses pelantikan dilaksanakan pada balai kota Ambon. Terima kasih telah menonton!